Dapat karma langsung karena menjadi kak Yesus menjadi bahan lelucon atau lucu-lucuan. Salam jumpa lagi bersama saya dalam Kristen menjawab. I don't care but I want you to know double vaxxed, booster, flu shot, and I'm gonna be honest. I have the shingle shot too and I still get my period what yes traveled went to Mexico twice did shows meet and greets never got COVID clearly Jesus loves me the most seriously so nice so nice. I don't care but I want you to know double vaxxed, booster, flu shot, and I'm gonna be honest. Jadi kalau kita melihat tayangan tadi, kita melihat ada seorang komedian yang sedang menghibur penonton tapi memakai lelucon tentang Tuhan Yesus. Atau menjadikan Tuhan Yesus menjadi konten lucu-lucuan, orang-orang tertawa, terbahak-bahak. Tapi tiba-tiba komedian perempuan itu terjatuh dan tidak sadarkan diri. Dapat karma langsung, dapat ganjaran langsung dari Tuhan atau ditegur langsung sama Yesus. Yang menjadi pertanyaannya bagi kita adalah, apakah sebagai komedian perempuan itu kekurangan materi sehingga dia menyentuh hal-hal yang sensitif. Apalagi mengenai Yesus sebagai bahan atau sebagai konten dalam komedinya. Ada begitu banyak bahan lah, ada begitu banyak materi yang bisa digunakan untuk menghibur orang. Anda tidak perlu menggunakan atau konten-konten Anda tidak perlu berisi tentang Tuhan Yesus sebagai lucu-lucuan bagi Anda. Karena apa? Itu sama saja Anda menghina. Sama saja Anda merendahkan Tuhan Yesus. Bagi Anda, mungkin Yesus itu tidak ada apa-apanya. Bagi Anda, mungkin Dia bukan juru selamat. Bagi Anda, mungkin Dia bukan Tuhan. Tapi bukan berarti karena Dia bukan sesuatu yang berarti dalam diri Anda. Anda kemudian menjadikannya itu sebagai bahan lucu-lucuan. Ada banyak orang yang juga seperti itu. Beragama tapi tidak mencerminkan perilaku yang manusia beragama. Agama harusnya membuat orang itu lebih baik. Agama harusnya membuat orang itu lebih menghargai orang lain. Dan lebih menghargai keyakinan orang lain. Kalau agama membuatmu hanya memikirkan agamamu sendiri. Apa yang salah dengan agamamu? Atau apa yang salah dengan ajaranmu? Dan itulah yang menjadi perenungan bagi komedian ini. Semoga Dia masih diberi umur panjang untuk bertobat dan mengakui segala kesalahannya. Sekalipun Yesus bukan apa-apa bagi Anda. Tapi bagi kami, Dia adalah Tuhan dan juru selamat. Menghina Dia, merendahkan Dia, bahkan menjadikan Yesus sebagai bahan olok-olok. Itu sama saja Anda berperkara dengan Yesus. Salam, Tuhan Yesus memberkati.